Hypertension Katanya diabetes itu One third of all patients CKD Dan if you add hypertension Kalau lo tambahin hipertensi Dia itu hampir 2 per 3 Kasus CKD Di dunia ini Jadi emang Kalau ditanya Pasinnya CKD kenapa? Tanya dulu otomatis Anamnesis dulu ke arah Ada gak riwayat diabetes? Ada gak riwayat hipertensi? Yang tidak terkontrol gitu ya teman-teman Tapi hati-hati Masih ada sepertiga yang lain kan? Seperti yang lain itu Seperti ini PCKD gitu kan? Atau obstructive uropathy Jangan lupa juga Untuk penyebab-penyebab lain Seperti Membranos, glomerulonephropathy Lupus, nefritis, amyloidosis, dan RPGN Dan juga jangan lupa SRE udah lupus ya Sorry Jangan lupa juga IGA, nephropathy gitu Ada juga Infectious causes of CKD Contohnya hepatitis B, hepatitis C Begitu HIV Dia juga bisa Tapi untuk diskusi malam ini Kita yang paling sering aja Kita pikir Paling sering DM Atau hipertensi Begitu ya Dua itu dulu Kita hafalin Manifestasi klinisnya gimana? Gitu pasien CKD Nah Kalau kalian ngerti Fisiologinya Pasti kalian tau dong Ini semua Gue gak gitu bahas ya Karena tadi udah dibahas Anemianya Renalnya Ketemunya apa Skinnya bisa ketemu pruritus Karena ada uremic buildup kan Terus endokrin juga pasti ngaruh ya Polinropathy pasti Ini kan banyak ya Teman-teman Nah Jadi kalau kita ngomongin Kadigo Kita ngomongin GFR Kenapa GFR penting? Karena GFR itu nentuin staging Dari CKD Gimana cara ngitung GFR? Yang direkomendasikan adalah Menggunakan Perhitungan CKD EP Di Kadigo Tapi juga ada Rumus lain Seperti Cockroft Gold Nah tapi yang direkomendasikan itu ini Dan untuk diskusi malam ini Kita menggunakan Ini sebagai Standartisasi Untuk perhitungan GFR Sekarang pertanyaannya Nah Pertanyaannya kan Kenapa Kalau GFR tadi Di definisinya itu Harus kurang dari 60 Padahal Kalau kita lihat Kita skip dulu ke sini Sebenarnya CKD juga bisa GFR di atas 90 Nah Kenapa dia harus Di bawah 60 Karena Setelah dilakukan penelitian Setelah EGFR nya naik Dari 60 Di sini ya Kalian lihat di sini Dia akan meningkatkan Nah Lihat di sini ya Lihat cut off ya gak Nah Setelah dia menauti dari 60 Dia akan meningkatkan Hazard risk Untuk mortalitas Dan juga Mortalitas yang spesifik Terhadap mortalitas Kardiofaskular Makanya itu Dia dipakai 60 sebagai cut off Karena definisi CKD kembali lagi ke awal Definisi CKD Adalah Perubahan struktur Ataupun fungsi Sama lebih dari 3 bulan Yang menyebabkan Implikasi Terhadap kesehatan Nah Kalau kalian lihat di sini Kan dia gak meningkatkan Overall mortality kan Jadi dia gak masuk Untuk Dibilangnya Sebagai marker CKD Kalau misalnya Dia masih GFR nya di atas itu Nah Seperti itu nih ACR Albumin Keratinin Ratio Kapan dia dibilang Signifikan Nah Saat dia sudah Ada peningkatan Di sini nih 5 aja ACR itu ada peningkatan Yang meningkatkan Hazard risk Jadi 5 aja Rasionya itu Dia udah menunjukkan Oh Ini bisa masuk nih Kedalam kriteria CKD Nah Makanya Definisinya dibuat Sedemikian rupa Oke teman-teman Aku harap sih Ada Sedikit clarity Kenapa harus kayak gitu Gitu kan Jadi ini Gak usah terlalu dibahas Karena lebih gampang Kita lihatnya dari table Gitu kan Merah Kuning Ijo Apa bedanya Merah paling bahaya Orang gak gitu bahaya Kuning Lebih rendah lagi Ijo paling oke lah Gitu Taruh ke prognosis Kenapa ada klasifikasi ini Gitu kan Karena kita mau lihat Prognosis kayak gimana Sehingga kita bisa Intervensi Sedemikian rupa Gitu Yang sesuai dengan pasiennya Seagresif apa sih Kita follow upnya Gitu Nah Ntar aku ada juga Prognosis tergantung Setiap kategori Dan prognosis untuk komplikasi Nah kita Klasifikasi pasiennya Ntar diagnosisnya itu Kita harus bilang GFRnya ada di grade berapa Dan Albumin urianya ada di grade berapa Begitu Karena ini kan aku udah bilang Ini juga berpengaruh terhadap Prognosis pasien Tadi kan lihat sendiri Di penelitiannya Hazard risknya menaikkan Nah Gitu Nah Oke Kita lihat natural course-nya ya Natural course of CKD itu Kalau dia ada Normal Kita screening Kemudian kita lihat Increase risk Itu kalau pasiennya ada hipertensi Ada DM Kalau gak diperbaikin Dia akan menjadi CKD Nah Kemudian kalau dia menjadi CKD Akan terus Gak diobatin Dia akan ada penurunan GFR Karena yang tadi Autofisiologinya Udah ada Destruksi dan fibrosis Yang berkepanjangan Gitu kan Dan kalau itu gak diperbaikin lagi Jadi kidney failure Benar-benar gagal ginjal Gitu Sehingga dia akan menyebabkan komplikasi Dan akan menyebabkan kematian Komplikasinya apa? Banyak komplikasinya Overload Ya kembali lagi Kita lihat tadi Back to basics Overload Aritmia Uremia Begitu Sekarang pertanyaannya Pasien dengan CKD Apakah dia sama dengan Kidney failure? Bukan Kan tadi udah tau kan Apakah CKD artinya Pasiennya irreversible? Nah Itu kuncinya disini Ternyata Menurut Kadigo Pasien-pasien dengan CKD Mayoritas irreversible Tapi apakah semua irreversible? Tidak CKD itu Chronic kidney disease Ada namanya chronic Bukan irreversible kidney disease Gitu kan Sehingga Chronicity kata dia Is not synonymous With irreversibility Kapan sih dia irreversible? Pada kasus-kasus Dimana Dengan treatment Bisa menyebabkan Regresi Atau perbaikan Dari kerusakan Yang sudah terjadi Seperti apa contohnya? Seperti pada kasus-kasus Glomerulonephritis Pada pasien Yang diterapi Dengan immunosuppressive therapy Nah harapannya Dengan inflamasinya Sudah ditangani Itu bisa diperbaiki Sudah bisa Nefronnya itu Gak sampai Hancur total Begitu Beda kan Dengan pasien dengan DM Dan hipertensi Sudah bertahun-tahun Nah Kenapa kita Maka decrease GFR Karena itu Konsensusnya itu Best overall index To monitor kidney function Gitu aja sih Nah sekarang pertanyaannya Kalau pasien Datang ke kalian Jadi kita kan Tidak tahu tuh Tabelnya tuh kan Nah sekarang Pasien datang ke kalian Kalau dia Tidak ada penurunan GFR Cuman albumenuri Kapan kita harus Curiga Dia ini sebenarnya CKD gitu Katanya Kalau dia Transien Dengan albumen Creatine Ratio Di atas 30 mg per gram Dia bisa terjadi Di pasien Sorry ini harusnya kurang ya Ini harusnya kurang Kurang dari 30 ya Bukan lebih Kalau dia kurang Dia tuh bisa Disebabkan oleh penyebab lain Seperti Obesitas dan Metabolic Syndrome Atau Portostatic Postural Protein URI Gitu Jadi kalau albumen URI ya doang Berapa sih cut offnya gitu Sampai kita bilang Ini curiga kara CKD Nah saat dia sudah Lebih dari 30 ini Kalau dia sudah lebih kan Kita lihat tadi Rasionya juga naikkan Untuk kematian Jadi itu bisa masuk ke CKD Tapi kalau dia rendah Albumenurnya cuma Tris-tris gitu Cari penyebab lain Bisa aja dia obesitas Bisa aja dia ada Orthostatic Protein URI Begitu ya Nah ini biasa lah Ini cuma klasifikasinya Ini kenapa GFR Tadi aku udah jelasin ya Karena mortalitas rate-nya Itu tinggi ya Di sini ya Dan dia juga udah mulai Progressive juga tinggi Ya basically Kayak gitu ya Nah Kalau relationship-nya apa sih Kenapa kita pakai ACR Albumen Creatine Rush Itu di-develop Kenapa itu terjadi Kenapa itu ada Di dunia ini Gitu kan Karena sebenarnya Gold standard Untuk mendeteksi Albumen URI itu Seberapa banyak Itu harus dengan URI tampung 24 jam Secara kuantitatif Nah tapi kan Gak convenient Buat pasien Untuk menampung URI Selama 24 jam Gitu kan Harus ditampung itu semuanya Jadi makanya Diciptakan lah ACR Atau PCR ACR Albumen Creatine Ratio PCR itu protein Protein URI Protein to Creatine Ratio Gitu kan Kenapa Karena untuk Meng Apa ya Membuat lebih gampang aja Gitu Buat mendiagnosis Tapi sebenarnya Pada praktek klinisnya Ini tidak bisa Menggantikan Gold standardnya Gitu Jadi tetap harus Nah ini Sebenarnya gampang Dihafalinnya Kalau AER Itu kan Albumen Exclusion Rate Ke ACR Itu tinggal Kali 10 Kalau PR Ke PCR Itu Atau protein Creatine Ratio Itu tinggal Dikali 10 Kesininya Gitu Nah ini sebenarnya Gak gitu Harus dihafalin sih Sebenarnya Mending kalian hari ini Bisa ngerti Konsepnya CKD itu Seperti apa Tetap laksananya Seperti apa Gitu Nah Kenapa Kita bisa Curiga CKD Nah Kadang kan Pasien datang ke kita Itu kan Sebagai Pertama kali Ketemu kita Kita Pertama kali ketemu pasien Gimana kita bisa Ngarak ke CKD Apakah hanya dengan GFR turun itu langsung CKD Belum tentu Untuk dibilang CKD Kita harus bisa Membuktikan Bahwa pasien yang Datang ke kita itu Adalah Yang bersifat kronis Gimana kita bisa Membuktikan pasien itu Bersifat kronis Nah Tadi ini yang Dita ngomong Review of Past measurement Of GFR Ini penting Karena Kalau pasiennya Dulunya 90 Terus Hari ini Dia datangnya 60 Nah Artikan Ada penurunan Dari GFRnya Yang berlanjut Selama Misalnya Tadinya pasiennya Kontrol terakhir 3 bulannya lalu Nah penurunan GFR ini Selama 3 bulan Nah Kita harus curiga nih Ini pasien kenapa Ada penurunan GFR Jadi Diagnosis sementara Kita boleh bilang Ini Suspeknya ke arah CKD Begitu Ini penting banget Previous measurement Of GFR Tapi kan Gak selalu Pasien Iya kan Pertama kali datang Bisa aja Hanya screening Nah Gimana sih Kita cara taunya Nah Kita bisa dengan USG UsG abdomen Kita nemunya Apa sih Nemunya ginjal Ginjalnya itu mengecil Kenapa dia Ginjal mengecil Itu Ngarah ke arah kronik Karena Ginjal itu Diciptakan Itu Sebesar itu Dan dia Tidak mengecil Dalam Satu malam Polastik prosesnya itu Memerlukan waktu yang lama Sehingga terjadi Fibrosis Fibrosis tidak terjadi Dalam satu malam Sehingga Saat kita menemukan Ada decrease in kidney size Atau reduction in cortical thickness Itu kita bisa anggap Oh Ini adalah bukti Bahwa Proses yang terjadi Sudah berkepanjangan Sehingga bisa dicurigai Ini adalah CKD Begitu Kalau pathological findings Sorry Pathological findings Sebenarnya sih Gak gitu Oke ya Karena itu kan Perlu biopsi ya Kalau biopsi itu kan Pasti SPPD KGH Nah Tapi ya oke lah Bisa dipakai gitu Kalau buat kita sih enggak Kita yang paling penting itu USG Dan jangan lupa Kalau kita lihat GFR Selain GFR Jangan lupa lihat Albumin Uri nya gimana sih Tiga bulan yang lalu Dia gimana sih Albumin nya Jangan-jangan Dari tiga bulan yang lalu Dia udah albumin Uri banyak Gitu Kalau udah ada kayak gitu Wah lu curiga nih CKD Terus Jangan lupa Cek Pathological History Of CKD Gitu Pasinya datang hari ini Pasinya datang Dengan keluhan Gak ada keluhan Terus sekalian screening Oh ternyata pasiennya kok GFR nya udah kayak Sekitar 60 70 Gitu Terus ternyata pasien udah DM lama Dan udah DM lama Dan di daftar kontrol gitu Ya sah-sah aja Kalian curiga ini CKD Karena untuk dari Misalnya dia DM nya udah 15 tahun Gitu ya Dan kalau kita lihat Tarik Natural Progression Course Of CKD kan pas gitu ya 10-15 tahun Setelah di onset dari DM Terus jadi CKD Yang gak ditreat DM nya Jadi disitu kalian boleh curiga Ini jangan-jangan CKD Gitu Atau kalian secara prospektif Saat ini Misalnya pertama kali Kita ketemu Tadi pasiennya misalnya 90 3 bulan kemudian Ternyata pasiennya Turun jadi 60 Gitu Atau Kemudiannya turun jadi 40 Yaudah Mikir Jangan-jangan nih CKD Gitu Nah Kalau serum marker ini Sebenernya kan kita Aku mau jelasinnya Dari saat ini tuh Apa sih gitu Sebenernya kan kita Kalau ngomongin GFR Itu sebenernya dihitung Oleh apa sih Kalau dari lab kita Itu kita hitung Menggunakan kreatinin Kreatinin Kreatininnya Dimasukin ke rumus Yang tadi Baru dari rumusnya itu Bisa dapet GFR-nya seberapa Nah tapi hati-hati Teman-teman Kreatinin itu Bisa dipengaruhi Oleh banyak hal Seperti diet Seperti ini Seperti sel-sel otot Karena kan kreatinin itu Sebenernya adalah Breakdown dari Muscle Dari myocytes kan Nah kalau ada Binaragawan Dengan kreatininnya Binaragawan kan Dengan orang yang Kakeksik gitu kan Orang yang Undernutrition Kan beda gitu Kreatininnya Masa ototnya kan beda Jadi pada pasien-pasien Dengan masa otot Yang berbeda Nah itu harus kalian Gak bisa pakai kreatinin Yang biasa Harus ada Kalian harus mikir Oh jalan-jalan ini Dari awal tuh Kreatininnya udah tinggi gitu Nah pada pasien apa lagi Dia ada kemungkinan Untuk false False low kreatinin gitu kan Pada pasien-pasien Orang tua Elder nih Karena sudah ada Terjadi sarkopenia Nah ini biasa Ini aku yang mau jelasin tadi Ini sources of error NGFR Jadi penting Karena kita menggunakan GFR sebagai Salah satu kunci Diagnosis CKD Jadi kita harus ngerti juga Batasannya dimana sih Kita pakai GFR Jangan sampai kita patok Katanya buat semua orang Jangan kayak gitu Gitu Extrins of muscle mass Body size High protein diet Creatinin supplements Gitu kan Terus ini banyak ya Kalau dia habis dialisa Juga pasti rendah kan Seperti ini Jangan lupa dia Ras hitam juga ya Orang-orang dengan ras hitam Dia masuk otot lebih gede Makanya creatinin Cenderung lebih tinggi Nah sebenarnya GFR itu paling bagus Dianalisa dengan apa sih? Paling bagus itu Dianalisa dengan Bladder catheter Dan IV infusion Oleh marker Jadi bisa dilihat Bener-bener Kontras gitu GFR-nya berapa sih? Itu gold standard Tapi gak bagus Karena dia invasif Sehingga kita Menggunakan Surrogate marker Surrogate marker Yang paling sering digunakan Adalah creatinin Tapi sebenarnya Apakah creatinin Yang paling bagus? Tidak Yang paling bagus Adalah inulin namanya Dia adalah gold standard Ini dari Kadigo sih Gak juga merekomend inulin Untuk dipakai Dia masih menggunakan Creatinin Karena Inulin tuh mahal Kita pake creatinin aja Dan dia tuh Difficult to dissolve Dan dia tuh Dikit Susah carinya barangnya